Di video kali ini kita akan membahas 2 in-air monitor dari QKZ yang terbaru, yaitu Saks 2 dan ZX2. Dan akan kita berikan kepada kalian dalam bentuk giveaway. Caranya gampang banget, tinggal ikutin link di bawah aja. Dan jangan lupa, subscribe juga di channel Sounding Niti ini. Dan komen di kolom komentar di bawah ya, apa resolusi wishlist audio kalian di tahun 2022 ini. Biar nggak berpanjang lebar, langsung aja kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel Sounding Niti bersama dengan saya Sebastian, yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable atau desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu lagu-lagu yang subscribe, nyalakan tombol notifikasi, tetap follow juga Instagram kita di Sounding Niti, agar kalian tidak ketinggalan update-up update terbaru mengenai dunia reportable dan desktop audio. QKZ di sini, ada 2 QKZ yang akan kita bahas, yaitu Saks 2, ZAX 2, dan ZX 2. Kedua ini memiliki konfigurasi yang sama, yaitu Single Dynamic Driver, sensitivitas yang sama, impedensi yang sama, dan juga rentang frekuensi yang sama. Mungkin kalian berpikir seperti yang saya pikirkan, ZAX 2 dipasarkan di harga Rp199.000 kalau saya cek di toko ijo, selain itu ZX 2 dipasarkan di harga Rp179.000, jadi selisih sekitar Rp20.000-an aja sih. Kita juga mau thanks berat untuk Toko Takatsuya, yang telah mensponsori 2 Inir Monitor ini untuk dapat kita review dan kita giveaway kepada kalian. Kalau kalian penasaran, bisa cek link di bawah. Selanjutnya kita bahas packaging dari QKZ ini. Oke, kita akan bahas satu packaging aja, yaitu ZAX 2 ini untuk mewakili packaging yang sama dari hampir semua lini QKZ, mirip-mirip juga. Packagingnya, KZ dan CCA juga mirip-mirip seperti ini, dengan dimensi yang mirip dari kedua Inir Monitor ini. Dimensi box-nya maksud saya. Didominasi warna biru di bagian atas, dan orange ada pinkinya. Kalau kita lihat di sini ada di SD, tulisan-tulisan dan spesifikasi. Dan kedua Inir Monitor ini kalau kita lihat, mereka memiliki spesifikasi yang sama, mirip bahkan. 17 Ohm, sama-sama. Lalu frekuensinya 10-20 kHz, sama, sensitivitasnya pun sama. Ya, I don't know. Nah, kalian konklusikan sendiri saja. Oke. Oke, di dalam box-nya sendiri ada akrilik seperti ini, dan ada tulisan Thank You, The Future of Audio QKZ. Di sini sebenarnya ada Inir Monitor-nya. Sudah, box-nya hanya ada ini. Ini tempat kabel-nya. Dan di sini yang unik, mereka memberikan air tips yang cukup banyak. Biasanya KZ itu hanya memberikan 3 pasang air tips. Di sini QKZ memberikan 6 pasang air tips. It's very generous. Somehow it's a good thing, tapi ya... Bukan tipe air tips yang berkualitas sih sebenarnya. Hanya menambah jang air tips sebenarnya. Jadi itu, ya at least 6 lebih baik daripada 3 kan. Cara packaging, menurut saya biasa saja. Kas dari KZ, CCA, QKZ pun sama. Ya, simple, minimalis, straight to the point. C+. Selanjutnya kita bahas build quality dari QKZ ini. Kedua Inir Monitor ini memiliki build quality yang identik banget. Dengan menggunakan plastik shell seperti ini. Mungkin resin atau plastik ya. Kalau menurut saya sih plastik. Faceplate-nya sendiri berbahan metal. Ini juga berbahan metal. Kalau kalian lihat desainnya, mungkin kalian paham. Ini mirip dengan Inir Monitor apa. Yang ini CCA, yang ini KZ-Z. Mirip banget. Nozzle-nya sendiri, kedua Inir Monitor ini menggunakan nozzle yang berbahan metal. Dengan finishing brush. Konektornya sudah dual pin. Tipe C. Tipe CKZ yang ada tonjolannya sedikit untuk pinnya. Jadi perlu diperhatikan itu. Earhook-nya sendiri sudah preform. Tapi preform yang agak ngawur. Jadi sampai ke bagian bawah di sini. Ngapain sampai ke sini juga saya nggak paham. Dan ini bukan tipe kabel yang berkualitas. Mudah banget tangle. Dual braid berwarna hitam. Dan terdapat mix atau tombol. Tidak terdapat sin slider. Hanya terdapat splitter. Splitter-nya berbahan metal berwarna hitam. Kalau kita turun ke bawah. Pilihannya cukup rapi. Dan ini adalah jack-nya. Straight buck 3,5 mm berbahan metal. Secara build quality menurut saya cukup baik untuk Kiko Asset ini. Dan kami berikan skor B. Selanjutnya kita bahas fitting dari Q-Casset ini. Fitting dari kedua Q-Casset ini cukup mirip. Housing-nya ini sedang. Tidak terlalu besar juga. Dan menurut saya pemakaiannya adalah regular fit. Dengan housing yang cukup ergonomis. Dan tidak berat. Kekedapannya pun sangat baik. Dengan grip yang oke juga. Untuk kenyamanan sendiri menurut saya. Satu hal yang memang cukup baik dari budget Caify ini. Mereka memiliki fitting yang nyaman juga. Untuk semua lini produk dari budget Caify. Caify, saya tidak ada masalah sama sekali untuk produk-produk budget. Untuk masalah fitting-nya. Somehow it's nice. Secara fitting kami berikan skor A. Selanjutnya kita bahas sound quality dari kedua Anir monitor ini. Secara menggunakan tonalitas dari kedua Anir monitor ini adalah V-shape. Dimana Saks 2 ini terasa lebih V-shape dibandingkan ZX2 disini. Sedikit lebih mild. Tapi ya overall tetap bisa dikategorikan V-shape sih. Kalau untuk bass sendiri ZX2 ini lebih deep bass-nya. Namun di Saks 2 ini dia memiliki bass yang impact-nya lebih terasa. Selain itu juga rumble-nya pun lebih terasa di Saks 2 ini. Untuk bagian mid-nya ini. Kedua Anir monitor ini tidak ada yang spesial dari bagian mid-nya. Memiliki posisi yang tidak mundur dan terkesan failed. Jadi kurang lepas untuk bagian mid-nya. Bahkan kalau kita lihat di ZX2 ini. Dia memiliki mid yang sangat aneh posisi-nya. Terlalu ke bawah dan saya merasa posisi-nya salah. Karena penyanyinya seperti menyanyi di bawah dagu kita. Posisi-nya yang aneh sih sebenarnya. Memang agak jarang ini monitor yang memiliki posisi-nya yang aneh. Tapi ya buktinya ada. Mid-nya juga tidak terlalu spesial. Tidak last. Tidak open. Dan juga tidak ada kesan sweet-sweetnya. Ya overall ya generik banget suaranya. Kalau bagian treble-nya. Kedua Anir monitor ini memiliki treble yang bisa dikategorikan. Ada ekstensinya yang cukup di low treble-nya. Cukup cering namun tidak terlalu terkesan airy. Tapi overall. Treble-nya masih bisa dikategorikan cukup enerjik. Dan memberikan ekstensi yang cukup baik. Secara tonalitas kami berikan skor C+. Untuk kedua Anir monitor ini. Suaranya dari kedua Anir monitor ini. Menurut saya juga biasa aja. Tidak ada yang terlalu spesial. Sangat generik banget. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari kedua Anir monitor ini. Teknikalitas dari kedua Anir monitor ini. Menurut saya cukup fun. Dan kurang akurat. Timbernya untuk kedua Anir monitor ini. Menurut saya agak rata-rata ke bawah. Tidak ada yang spesial untuk timbernya. Tidak terlalu natural juga. Sound stage-nya. Ya agak sempit. Kurang depth juga. Biasa di harga seperti ini. Detailnya masih oke lah. Kalau saya bilang. Untuk clarity-nya atas-bawah frekuensinya masih oke. Cuma mid-nya aja yang agak sedikit kurang dan terkesan fail. Separasi imaging dan positioning. Separasi kedua Anir monitor ini biasa aja. Imagingnya tidak terlalu berkesan. Positioningnya ini aneh banget. Terutama yang ZX2 ini. Yang tadi saya sampaikan. Posisinya terlalu di bawah untuk vokalnya. Jadi menyanyi seperti di bawah dagu kita. Ini juga agak sedikit turun vokalnya. Tapi tidak separah ZX2 ini. Lalu kalau misalkan saya mesti memilih. Saya pasti memilih Saks2 ini. Karena ZX2 ini memiliki positioning yang agak sedikit ngawur. Dan aneh banget positioningnya. Jadi at least. Ya walaupun keduanya bukan Anir monitor yang saya suka. Secara tonalitasnya. Tapi ya. This is still better than this. Mungkin itu aja. Pendapat kalau saya mesti milih yang mana. Untuk teknikalitasnya kami berikan skor D. Karena memang teknikalitas dari kedua Anir monitor ini. Menurut saya masih kurang matang. Dan perlu banyak pembenahan. Mungkin dimulai dari tuning yang betul dulu. Akan memperbaiki teknikalitasnya juga. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari kedua Anir monitor ini. Consnya suaranya ini biasa aja. Tidak ada yang something special dari kedua Anir monitor ini. Kalau kita bandingkan dengan kaset CCA. Mungkin kaset dan CCA sedikit better. Dibandingkan kedua Anir monitor ini. Atau QKZ. Pro nya kedua Anir monitor ini memiliki good design. Dan juga fitting yang oke lah. Untuk value for money nya kami berikan skor C. Dan kami masukkan kategori over value. Karena kedua Anir monitor ini menurut saya masih kalah bersaing. Dengan kaset dan CCA. Yang lebih matang dari sisi suaranya. Kesimpulan QKZ ini belum memiliki posisi yang cukup kuat. Jika dibandingkan dengan kaset, knowledge zenit, ataupun CCA. Walaupun masuk pada kategori budget sci-fi. Tapi ekspektasi kita sudah menggunakan standar kaset ataupun CCA. Yang akhir-akhir ini mereka melakukan tuning dengan sangat baik. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai dua Anir monitor ini. Kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga cek link di bawah. Untuk ikut giveaway kedua Anir monitor ini. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Viti Pabendun Diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!